Anda masih bersama Realita, pemirsa petugas Judit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polestabes, Bandung meringkus dua pria menjual seorang anak di bawah umur kepada belasan pria hidung belang. Korban diketahui merupakan anak sekolah dasar yang dilaporkan menghilang setelah sebelumnya pamit berangkat ke sekolah pada tiga pekan silam. Setelah melakukan pencarian selama tiga pekan, akhirnya petugas Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polestabes, Bandung menemukan siswi kelas enam sekolah dasar di kota Bandung yang sempat menghilang dari rumah. Selain mengamankan korban, petugas juga meringkus dua pria, AD dan DF, yang diketahui sempat menjual korban kepada belasan pria hidung belang di salah satu apartemen di kota Bandung. Korban yang masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar diketahui tidak kunjung pulang ke rumah setelah sebelumnya sempat berpamitan berangkat ke sekolah kepada orang tuanya. Tidak pulangnya korban ke rumah ternyata setelah sebelumnya terbujuk dengan rayuan salah satu tersangka AD yang mengajak korban untuk menginap di salah satu apartemen di kota Bandung. Menurut pihak kepolisian, tidak hanya mencabuli korban, pelakon juga tega menjual korban di situs kencan online kepada para pria hidung belang selama 11 hari. Tidak pulang ke 28 November 2003, jadi untuk orang yang hilang tersebut anak hilang, yalah KJP dengan umur 12 tahun, saat-saatnya setelah kita mendapatkan informasi tersebut, secara viral kami jadwal Poresta Pes Bandung, Satu Restri Poresta Pes Bandung, melaksanakan pelacakan melalui teman-teman sekolahnya, lingkungan keluarga, termasuk sosial yang ada di pegang oleh orang. Hingga kini petugas masih melakukan penyidikan terkait kemungkinan adanya korban lain yang menjadi korban perdagangan orang oleh kedua tersangka. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah.